yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan selamat buat yang sudah cuan ataupun nyangkut di doge ya selamat menikmati kecuanan dan kesangkut terus atas doge and anyway kita sekarang membahas tentang zilika dan cardano ya perbedaan zilika dan cardano dari masing-masing koin ini apa sehingga buat teman-teman yang sudah hold atau yang mau berencana hold dari salah satu atau keduanya itu makin mantep lah teman-teman mempunyai pertimbangan yang matang mempunyai ya sedikit apa knowledge lah ya tentang koin yang mau diinvestasikan teman-teman yang penting don't trade keep invest keep juan and keep hold your koin teman-teman sekarang ini kita langsung aja ke zilika dulu ya saya juga menemukan referensi tentang zilika ya ada perbedaan antara zilika dan cardano ini saya kutip dari Twitternya Jason CG yang merupakan apa ya sebagainya orang ini holdernya zilika jadi dia membuat zilika VS cardano ada pick weasley jadi kalau kalian punya keduanya enggak papa kalau mau membeli salah satu juga mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kalian ya jadi sini ada perbedaan kalau zilika menggunakan smart contract yes kalau cardano sepertinya belum menggunakan ke smart contract terus apa ya mungkin zilika juga sudah menggunakan DeFi ya decentralized finance mungkin cardano akan membuat decentralized finance ya kalau jadi cardano itu masih belum menggunakan smart contract dan decentralized finance ya di sini ada berita kalau apa cardano akan berpartner dengan Okem dan Bondli ya untuk membuat sebuah partnership DeFi dan NFT buat cardano jadi di sini bersama-sama dua pemimpin pemimpin blockchain yaitu tadi okem dan Bondli akan mengeksplore dan membangun sebuah NFT market untuk cardano ya jadi akan mau dibuat NFT untuk cardano jadi untuk silika sudah ada apa namanya tadi ya sudah ada smart contract yes dan device cardano belum tapi sudah akan menjajaki sebuah rencana pembangunan NFT dan smart contractnya ya dan selanjutnya adalah keduanya bisa di staking bisa di staking bisa disimpan cardano bisa membuat di kalian staking koinnya nanti kalian dapat bunganya per bulan peranual years ya nanti hitungannya dan sini market capnya ya kalau cardano sudah merajahi market capnya seperti kalian tahu cardano sudah di nomor 6 ya kalau nggak salah ya nomor 6 gold market cap kalau nggak salah dan jelika masih di bawahnya ya jadi kemungkinan untuk bertumbuh tuh jelika juga masih ada dengan market cap yang masih 1,32 billion dibanding kadano yang sudah banyak yang 45 billion terus market market cap ratio nya 2,9 masih rendah kalau yang cardano sudah 100% jadi sudah hampir terpenuhi ya untuk market capnya dibanding dengan sirkulasi tokennya beredar itu karena cardano sudah di beringkat 6 jadi sudah dia sudah tinggi tapi kalau si silika masih di beringkat bawah jadi masih ada kesempatan untuk naik lebih tinggi dan selanjutnya adalah Zilliqa itu ini ekosistem blockchain yang menggunakan ekosistem blockchainnya Zilliqa adalah ada zil staking dari venusnya ada gambling game-game gambling ada redzills dan zillionaire gold lottery ya ada game dragon zil juga marketplace mintable ada exchange zilva ini adalah ekosistemnya zil lalu kalau kita lihat cardano ekosistemnya apa kalau cardano ekosistemnya kalau saya rasa lebih banyak teman-teman lebih masif ya jadi cardano itu banyak core bisnis itu dia sudah menggunakan cardano blockchain semua ini kalau saya lihat sini ya ada New Balance ya sini yang kita tahu ya ada apa namanya Bitfinex ini sudah Retoro juga menggunakan cardano UOP exchange di China juga di apa namanya Oxford pun sekelas Oxford Cambridge sudah menggunakan backchain cardano dan lain-lain ya jadi disini ini cardano sudah mempunyai ekosistem yang besar yang terdesentralisasi jadi memang dari sisi ekosistem cardano lebih unggul teman-teman lalu kita ke lagi ya sini ini mungkin ada tambahan sedikit ekosistemnya juga ada New Balance juga ada beberapa governmentnya ini ya ada Nigeria ada apa Spanyol kalau nggak salah ya juga di sini ada beberapa University Cambridge ada Illinois pendidikan juga dan ada language ya ini dari segi ada koi koti payment juga udah menggunakan ya cardano ekosistem ini emurgo juga ya kalau kalian tahu emurgo di Instagram ada emurgo ini dia sudah menggunakan cardano nya ekosistem itu itu yang bisa saya besar ya jadi kalian bisa memetakan oh zil itu segini oh cardano ini keunggulannya ini zil keunggulannya ini kelemahannya ini dan sebagainya teman-teman langsung aja kita ke trading view nya untuk pergerakannya ya kita ke zil ini kemarin coret-coretan saya dia sudah break up mereka di resisten 0,022 nya sekarang sudah break dan kemungkinan retest dulu ya nanti nanti melanjutkan kenaikannya jadi selamat yang sudah sudah beli di area sini ya kemarin dah cuan pastinya nmw kita langsung aja kita besok dulu oke kalau kita lihat per week-nya secara week-nya secara week-nya teman-teman yaitu masih uptrend teman-temannya 0,192 lah ini udah mencapai ATH nya kemarin Oke zil secara mingguan ya secara jangka panjang dia masih sangat-sangat uptrend jadi zil lagi pulis-pulisnya ya karena dia masih terjaga di ma20 dan ma50 ya teman-temannya jadi untuk pergerakan masih sangat-sangat uptrend teman-teman kira-kira ya bisa ke 0,3 sampai 0,5 usd teman-teman untuk zil ya ke jangka panjangnya kemarin bagi yang sudah membeli ada sudah cuan ya sesuai apa namanya prediksi saya kemarin dia sudah break up di 1,4 US dollar yang menuju ke area 2 dollar ya teman-temannya kita tunggu aja teman-teman kita nggak tahu juga kapan kedua dolarnya tapi proses bulis masih berlangsung menikmati hold and keep cuan teman-teman sama dia masih sangat uptrend karena dijaga di atas ma20 dan ma50 jadi sangat full full uptrend pergerakannya bagus sekali jadi mungkin nanti agak akan segit koreksi itu wajar ya seperti area-area disini koreksi wajar tapi untuk jangka panjang mungkin ketiga dolar itu sangat mungkin teman-teman jadi dengan melihat tadi ya sekilas ekosistem blockchainnya dengan sekilas produk-produknya dengan perkembangan mau dibuatnya nft dan smart contract yang baru buat kartano itu mungkin akan menjadi sentiment positif untuk kartano jadi diantara silika dan ada banyak keunggulan dan ada kelemahan masing-masing jadi bisa buat pertimbangan kalian untuk invest di salah satunya atau keduanya oke terima kasih teman-teman thank you selamat menikmati